Halo Bro, ketemu lagi dengan channel Youtube Antotos Kali ini aku mau buat video tentang seberapa penting sih kamera dashcam untuk mobil kita Kalau orang-orang nyebutnya CCTV ya, CCTV kalau buat rumah, kalau ini di mobil berarti dashcam, kamera buat mobil Bentuknya seperti ini, seperti itu, ada yang bentuk seperti kaca spion tengah juga, ada macam-macam bentuknya Tapi saya pakai ini, ini dari dashcam ya namanya, ini pakai aplikasi di smartphone, ada wifi nya juga Ada fitur-fitur, lumayan lengkap kalau aku bilang, tapi sekarang saya nggak mau review tentang dashcam ini Saya coba mau ngasih tau ke teman-teman semua saja tentang pentingnya dashcam ini buat mobil kita Jadi, kenapa mobil kita harus dipasangin dashcam atau kamera Karena misalnya kita terjadi sesuatu atau terjadi misalnya, jangan ya, jangan pohonnya, jangan sampai Misalnya kita menabrak atau kita tetabrak yang dari arah depan atau arah berlawanan Semua akan muncul di sini, semua akan terekam di sini Jadi kita punya bukti salah siapa, yang benar siapa Jadi kita nggak, nantinya misalnya kita berurusan dengan pihak berwajib Jadi kita nggak, nggak, nggak apa ya, nggak terlalu memusingkan siapa yang salah, siapa yang benar Kita ada, apa ini, buktinya Misalnya kalau kita yang benar, kita tunjukin buktinya Kalau kita yang salah, ya harusnya minta maaf ya Minta maaf dan kita, nanti, kalau ngaku kalau kita salah Ya, ini pentingnya dashcam tuh seperti itu kalau menurut aku ya Di mobil, dan ini View-nya ini tuh Lebar banget Dari ujung sana, sini Itu sampai ujung sini tuh bisa terlihat Jadi, area semua kaca depan itu bisa terlihat Bisa, arah-arah depan itu bisa terlihat Kalau arah belakang nggak bisa ya, soalnya madepnya depan ini Kalau mungkin bisa tambah satu kamera lagi di depan Buat arah, apa, di belakang, buat arah belakang Misalnya itu bisa juga Bisa juga dipasang Ini, kalau aku baru pasang satu ini ya Pasang satu, jadi arah depan Jadi meminimalisir kejadian-kejadian yang Nggak kita inginkan Kita inginkan, jadi Misalnya kita ditabrak atau di Kita menabrak atau gimana Kita ada bukti Jadi kita ada bukti kejadian Kejadian waktu kita, ada insiden itu Dan ini, dashcam ini Apa ya Dia langsung save, otomatis save Jadi, nggak perlu repot-repot Ada yang pakai action cam ya di kamera Apa, di mobilnya itu Pakai action cam, jadi Diletakkan di sini Biasanya Kalau saya dulu juga pakai action cam Diletakkan di sini, jadi nggak praktis Dulu pernah saya pasang di sini juga Nggak praktis Saya pasang di sini, area sini Itu nggak praktis, karena apa? Karena Kita harus Menghidupkan Menghidupkan dulu Waktu kita start mobil Mau jalan, kita hidupkan dulu Terus Mematikan lagi waktu Apa ini Mobil berhenti ya Jadi, nggak efektif Kalau pakai action cam itu Dan Kalau mau nge-record Kita juga harus Apa ya Kalau Itu ada wifi-nya sih Pakai handphone dulu Apa segala macam Kalau ini, nggak Ini Mobil apa Star Engine star Nyalah mobil Dia otomatis nyala Dan Apa Mesin mati Otomatis mati Jadi, dia sudah nge-record di sini Ini keadaan mesin hidup ya Keadaan mesin hidup Dan Ini otomatis nge-record Nanti Aku kasih Kasih Video recordannya Ini nge-record Tuh, ada tulisan record Nggak jelas ya Oh iya Nggak apa-apa lah Itulah keistimewan ini Jadi Buat teman-teman Komunitas Buat teman Terutama Buat teman-teman RTK Club Indonesia Saya sarankan Memakai Dashcam Apapun mereknya Apapun Bentuknya itu Terserah ya Suka-suka Yang penting Selalu Ada kamera Ada scan Itu sangat penting sekali Ini dia Ada iklan Ada iklan Sorry ya Ini di garasi Soalnya Inilah Ini keadaan nyala Kalau menurut aku Sangat berguna Dan Nanti Saya Kasih lihat video kemarin Saya Kaca spion saya Diserempet Mobil sedan Padahal Sedan kan pendek ya Sama-sama pendek Diserempet kaca Spion sebelah kanan Yang mungkin Yang ikutin facebook saya Mungkin sudah lihat ya Kejadiannya Yang saya share di facebook Itu Cukup Cukup jelas Saya bisa lihat Plat mobil yang Nyerampet mobil saya Terus Apa ya Kejadiannya pun Terekam jelas Waktu ini Saya pakai ini Ini Nanti saya Kasih lihat Videonya disini Oke Dan ini Hasilnya Ini Rekodan Dari Dashcam Ya Ini Kadang mobil berhenti Jadi Pandangannya Luas banget tuh Dari Kikri Sampai Kanan Itu terlihat Terlihat banget Dan ini juga ada Tanda Apa Tanda Buat Apa Jam Terus tanggal Dan tahun Juga ada disini Di rekaman ini Jadi misalnya Kejadian Waktu Waktu Misalnya ada kejadian Jadi kita Kuat bener Barang bukti itu Jadi Ada tanggalnya Ada tahunnya Ada bulannya Ada jamnya juga Keren Buat Teman-teman Komunitas Yang Lihat Channel Youtube Saya Saya Sarangkan Pake Kalau yang Saya Pake Ini Harganya Sekitar Gak Sampai Satu Juta Aku Beli Dulu Itu Setujuh Ratusan Ribu Kalau Gak Salah Waktu Itu Cukup Murah Tapi Fungsinya Banyak Fungsinya Bermanfaat Bermanfaat Sekali Tapi Harga Yang Lebih Di Atas Itu Juga Ada Banyak Tergantung Selera Ini Hasil Videonya Terima Terima